Kata Nabi SAW, siapa yang terbiasa dengan satu perbuatan, maka Allah akan menutup hidupnya dengan perbuatan tersebut. Kita bisa lihat seminggu sebelum orang ini meninggal, apa yang dia lakukan. Biasanya, kalau dia terbiasa sholat di masjid, majlis ilmu, dakwah, apalah, bakti sama orang tua, bantu anak yatim, jenggung orang sakit, maka itu perbuatan yang terakhir yang dia lakukan sebelum dia wafat. Allah tutup dengan itu. Dan kalau dia terbiasa dengan keburukan, mabuk-mabukan, berzina, naudu billah, apalah, maka Allah buat juga itu, hidupnya ditutup dengan perbuatan-perbuatan.